Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Komas Pekalangan. Kita beralihkan informasi lain. Saudara, sampai Jumat lalu, Kota Pekalangan belum menggelar vaksinasi tahap ketiga atau booster. Hal ini dikarenakan vaksinnya belum tersedia. Dinas Kesehatan Kota Pekalangan masih menunggu dropping vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan daerah sebelahnya, yaitu Kabupaten Pekalangan yang sudah mulai mengadakan vaksinasi booster bagi warganya. Kota Pekalangan sampai saat ini belum menggelar vaksinasi booster. Selain vaksinasi, untuk tahapan ini belum tersedia. Saat ini, Pemkot Pekalangan masih fokus pada penyelesaian vaksinasi dosis pertama dan kedua. Seperti yang digelar di Budkesmas Kelurahan Jenggot ini, masih digelar terus ke semua kalangan. Warga dengan antusias mengikutinya, hingga menimbulkan kerumunan. Sebagian besar dari mereka baru vaksin tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalangan, Dr. Selamat Budianto menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan sudah disepakati, akan fokus pada penyelesaian vaksinasi dosis pertama dan kedua. Sedangkan jika sudah tersedia, vaksin booster akan diutamakan bagi lansia. Kesepakatan dari provinsi hari ini akan dibagi vaksin buffer yang ada di provinsi jenis Moderna dan AstraZeneca. Mudah-mudahan hari ini sudah ada informasi, kita dapat tahu lokasi berapa, itu yang nanti akan kita gunakan untuk memvaksin, utamanya lansia terlebih dahulu. Diharapkan vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi booster segera tiba agar bisa segera dimulai pelaksanaannya.